Terima kasih Tak terasa sudah satu bulan aku di pesantren Semuanya itu jauh lebih berbeda Awalnya aku selalu berkeluh kesah kepada kedua orang tuaku Bahwasannya di pesantren itu tidak enak, tidak seenak dulu Aku selalu minta kepada kedua orang tuaku untuk keluar dari pesantren Karena aku tidak betah Jauh dari orang tua dan jauh dari teman-temanku yang ada di rumah Di pesantren itu apa-apa serba mengantri Dan banyak sekali disiplin-disiplin yang harus ku taati Dan banyak pula hafalan-hafalan yang harus ku hafal Tapi setelah kulihat semua guru-guruku Semua usaha istatku Semua kiai-kiaiku Mereka semua mampu melewati itu semua Dan mereka semua kini telah menjadi orang yang sukses Menjadi orang yang sangat berguna bagi kami Dan kini aku mulai mengetahuinya Hidup di pesantren memang seperti ini Mungkin ini akan menjadi masa proses suksesku nanti Aku pun percaya Kemudahan akan datang setelah kesulitan Teruntuk buruku Teruslah bimbing kami Dan teruslah nasih hati kami Agar kami menjadi suri tauladan yang baik Untuk teman-temanku Jangan pernah berhenti Untuk kita sering menganggung Terima kasih telah menonton